Intro Sebelum menonton video ini, sudahkah kalian berbuat baik hari ini guys? Kalau belum, silahkan subscribe dulu video ini Karena subscribe adalah salah satu perbuatan baik Dan bentuk support, mendukung channel ini sehingga lebih maju Selamat menonton! Halo guys, ketemu lagi di channel PsychoPKXD Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya Nah, untuk episode kali ini, aku akan ajak kalian bermain ke rumahnya temanku nih guys Yaitu Brother Draya ya guys ya Nah, Draya ini adalah teman mabarku ya guys ya Dia selalu bisa menyempatkan diri di setiap acara yang aku bikin ya guys ya Dan dia adalah salah satu teman PKXD ku ya guys ya Nah, disini aku sudah dimasuk ke rumahnya ya guys ya Wah, luar biasa guys Gila, keren banget Itu ada banyak-banyak robot yang keren-keren guys Ada tank nih, lihat wah rodanya dari bola-bola ubi itu ya guys ya Kemudian ada tank yang dalamnya dikasih tembakan yang satu paket tim fault itu ya guys ya Jadi tanknya bisa menembakkan laser ya guys ya Wah, ini keren sih Draya kamu keren banget sih bikinnya ya guys ya Kemudian disini ada apa lagi ya guys ya Ini ada mobil ya guys ya Mobilnya terbuat dari kasur, furniture, bangku Ada apa, donat juga guys Ini keren banget sih ini sebenarnya nih Kemudian ada mobil-mobil lain lagi ya guys ya Ada TV-nya, ada sound system Ada ini cabriole ini ya guys ya Model cabriole atau atap terbuka ya guys ya Mobilnya semuanya ya guys ya Nah, ini terbuatnya basicnya semuanya dari kasur mobil-mobilan ya guys ya Dan ini ada yang model kayak Ferrari gitu Seiko Ferrari Formula One ya guys ya Untuk balapan-balapan kayak gitu guys Nah, ini depannya jadi kayak keren gini ya guys ya Dikasih bangku ini ya guys ya Nah, disini juga ada brother element ya Nemenin aku untuk recording Di rumahnya Draya Nah, ini sebenarnya kita lagi mahabar sih guys ya Kemudian ketemu dengan Draya Dan aku minta izin untuk mereview rumahnya Yang keren banget ya guys ya Kira-kira ini butuh berapa waktu lama ya guys ya Untuk merampungkan beberapa karya seni yang ada disini nih guys Wah, ini ada totalnya ada 6 robot ya Berarti disini 3, disana 3 ya guys ya Ada 6 robot, 1 tank, 3 mobil ya guys ya Wah, gila sih nih Ini keren banget Sumpah, ini kita review dulu nih robot-robotnya ini Wah, ada tulisan Indonesia juga ya guys ya Nah, kita review pertama kali untuk robot ini ya guys ya Robot yang warna orange ya Mungkin ini bumblebee atau apa ya Ranger kuning Robot Megazord Ranger kuning ya guys ya Itu terbuat banyak dari lemari dan furniture dapur Kemudian ada juga Ini yang warna ungu ini Banyak dari bangku Dari meja game Kemudian ada dari sofa juga Kemudian dari alat DJ Dan lain-lain ya guys ya Kemudian ada yang bola-bola Ada robot T-rex juga nih guys Dari purba ya guys ya Dari zaman purba Kemudian di punggungnya itu Dikasih mainan yang Kayak dinosaurus duduk gitu ya guys ya Nah, disini ada di bagian tangan Kita bisa mendudukinya ya guys ya Ini tapi Penaiknya susah banget ya guys ya Wah, ini Ini gila sih Ini emang keren sih ya guys ya Ini kalau misalkan bisa dipacang depan rumah Pasti keren sih Makanya ini aku screenshot dulu ya guys ya Agar bisa nanti diposting di Instagram juga ini Wah, ini mantep sekali ya guys ya Ini ada yang model bulat-bulat ya Kayak lambangnya Achilles ya guys ya Kayak perusahaan ban Achilles itu Tapi ini keren banget sih Sumpah ini Kepalanya terbuat dari kasur Dari event robot ya guys ya Nah, kayak gini guys Penampakannya dilihat dari dalam kamar ini Kemudian disini ada robot yang warna hijau Ini terbuat dari banyak Dari game-game Yang kita tukarkan tiket itu ya guys ya Yang apa namanya Yang ada di rumah Apa arcade Robot arcade ya guys ya Kemudian terbuat dari peralatan dapur Dan kepalanya Dari event itu ya guys ya Aku gak pernah Ketemu event ini Jadi aku gak punya furniture ini ya guys ya Yang kepalanya ini ya guys ya Karena aku baru main guys ya Disini Ada juga bangku-bangku Ini banyak yang dipakai dari Robot arcade itu Furniture robot arcade Yang tukar tiket ya guys ya Tapi ini keren banget sih Tangannya juga dari Event Zero Gravity Nah, kayak gitu guys Nah, kemudian yang terakhir adalah Robot pink ini ya guys ya Robot pink ini Kakinya terbuat dari kotak musik ya guys ya Wah, ada Kizaru nih guys Ini kayaknya Joshua deh Bukan Kizaru yang main ya Sepertinya Soalnya tadi kita udah ketemu Dan banyak ngobrol Kayaknya sih yang main Joshua Bukan Kizaru Nah, disini juga Di bagian samping Kepalanya Ada bangku yang bisa kita dudukin Jadi kita bisa ngobrol Sama si robot ya guys ya Ini ada sepatu roda siapa nih guys Ada di pundak sini guys Woi Ini sepatu roda siapa nih Ini ketinggalan di atas robot nih Wah Ini aku screenshot dulu Biar kita bisa lihat Oh, di atas banyak orang ya guys ya Oke, langsung bah Ini ada toilet duduk disini ya Sebagai sepatunya Wah, ini keren sih Itu yang dari LOL itu ya Kontak musik LOL itu ya guys ya Kalau yang itu aku punya Karena LOL masih event baru Kemudian aku mau coba Lompat dulu ya guys ya Menuju ke lantai atas Wah, disini ternyata ada Lantai kaca ya guys ya Yang ditaruh draya Disini Kemudian ini pelontarnya Menuju kemana guys Apakah ini sebenarnya Menuju ke pintu keluar ya guys ya Wah, langsung aja Kita mungkin coba aja ya guys ya Karena ini semua rumah dekorannya draya ini Itu juga tergolongnya bagus Imajinasinya keren dan rapi ya guys ya Pengerjaannya Seenggak seperti aku yang Asal-asalan untuk mendekor rumah ya guys ya Aku mending review aja nih Daripada mendekor itu pusing ya guys ya Nah, kita juga bisa duduk santai disini ya guys ya Itu juga ada Siapa ya tadi ku ini Ada Lelapik Ada Drey Fox Ada Siapa draya Ada bele Semua temanku ada disini guys Jadi kita tadi itu mabar Sambil kita main-main Ke rumahnya Brother Draya ya guys ya Nah, disini juga Aku mau cobain pelontarnya dulu ya guys ya Oke Nah Ternyata pelontarnya Mengarahkan kita Keluar Pintu Keluar dari atas ini ya guys ya Jadi kita kalau lompat Ini kita langsung akan keluar Keluar dari rumah Arcade-nya punya Dreyya ya guys ya Nah, ini Wah Jadi semuanya terlihat Lebih kelihatan ya Untuk robot-robot yang ada di rumah Dreyya ini ya guys ya Keren banget Sumpah ini Robot-robotnya Dreyya Kelihatan bagus banget ya Ada 6 biji ya guys ya Ini mirip dengan robot Brother Quintella Yang dari Brazil Cuman Punya Brother Quintella Itu Gede banget guys Robotnya ya guys ya Kalau yang punya Broderaya ini Masih tergolong Kecil Cuman Inspirasinya luar biasa Karena dia harus memikirkan 6 bentuk robot Yang berbeda-beda ya guys ya Sedangkan yang punya Brother Quintella Itu satu Tapi complicated banget Besar banget robotnya ya guys ya Tapi ini Semuanya sih keren ya guys ya Menurut aku ini Nah, ini adalah Bagian luar rumah Dari konsep rumahnya Brother Dreyya ya guys ya Ada baliho besar Poster besar Seperti ini Di depan rumahnya Aduh Pusing-pusing Dia tuh Emang udah pro ya guys ya Di dalam hal Mendekor Menurutku sih Dia udah tergolong Yang pro banget sih Untuk dekorasi rumahnya Itu selalu keren-keren Dan rapi ya guys ya Bahkan ketika dia Ngelihat rumah dekorku Dia bisa aplikasikan Lebih bagus lagi Dan lebih rapi lagi ya guys ya Oke guys Mungkin sampai disini dulu Video kali ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe And see you on the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Kampai Sub indo by broth3rmax